salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di munir tv official sahabatku semua ternyata inilah pendapatan youtuber pemula dengan 5 juta penayangan atau view jadi penayangan sebanyak 5 juta inilah pendapatan dalam beberapa jangka waktu sahabat bisa lihat video berikut ini oke sahabat ini adalah channel munir tv jadi tujuan ini untuk share kepada sahabat semua agar memberi motivasi atau semangat baru dalam mengembangkan channel youtubenya pencapaian terbaru kemudian ada 5 juta penayangan 2 hari yang lalu dicapai 5 juta penayangan kita lihat di menu analisis di menu analisis ini lifetime atau sepanjang waktu ada 5 juta penayangan 5 juta penayangan mulai dari tahun 2019 di upload pertama video pada tahun 2018 kemudian intensnya di tahun 2019 mulai di upload dan mulai mengembangkan channel di tahun 2020 dengan gajian di bulan sekitar bulan Agustus gajian pertama sekitar bulan Agustus ya di sekitar bulan ini dengan penayangan sekitar 3 ribu ini sudah gajian pertama dari AdSense oke sahabat sampai tahun 2021 sedikit peningkatan penayangannya dan menurun pada saat ini karena kesibukan offline dengan total penayangan 5 juta kemudian waktu tontonnya 258 ribu jam tonton dan subscribernya 26.300 lebih dan pendapatannya sekitar 49 juta sekian ini hanya sekedar untuk hobi dan bukan untuk menunjukkan saja akan tetapi memberi motivasi kepada sahabat untuk memanfaatkan hobi dan bakat yang sudah dimiliki jangan berharap uangnya akan tetapi share saja apa yang sudah menjadi bakat dan hobi sahabat semua oke dengan total 5 juta penayangan pendapatannya hampir 50 jutaan rupiah semoga bermanfaat sahabat hebat untuk menjadi youtuber pemula banyak langkah yang bisa dilakukan ada yang juga sub for sub yang aman kemudian ada juga promosi di sosial media atau ada yang collab dengan youtuber yang sudah ada subscriber dan viewer yang sudah banyak sehingga bisa meningkatkan traffic dari youtubenya sahabat hebat cara apapun bisa dilakukan yang penting yang pertama jangan melanggar hak cipta atau copyright yang kedua jangan mengambil video orang lain dan mempublikasikan tanpa izin walaupun izin ini sangat mengganggu untuk monetisasi sahabat hebat seperti pengalaman di channel yang pertama di Munir TV ini pada tahun 2018 akhir mengupload video hanya segera untuk menyimpan video setelah Januari sampai Maret 2019 kelihatan ada peningkatan view nya sehingga upload dan menyimpan upload dan menyimpan dan pada sampai Desember 2019 baru dimonetisasi jadi dalam satu tahun mengupload video tanpa mempedulikan setingga layout nya bahkan ada cuplikan-cuplikan yang musik yang kena copyright dan dihapus juga dalam satu tahun setelah Desember 2019 dimonetisasi pada channel Munir TV ini setelah dimonetisasi pada Desember 2019 oke sahabat tir setelah memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dan juga verifikasi dua langkah dan tidak ada teguran komunitas jadi ada 4 perseratan utama dalam youtuber pemula ini setelah dipenuhi di Munir TV pada Desember 2019 dimonetisasi kemudian kita mempersiapkan untuk mendapatkan 10 dolar agar kita diverifikasi untuk mendapatkan pin setelah 10 dolar ini pengiriman pin nya tidak pernah sampai-sampai karena kesulitan atau area tempat sehingga admin melakukan verifikasi manual dan sukses melakukan verifikasi manual dengan identitas atau ID card atau KTP dan pada Agustus 2020 gajian pertama dan sampai saat ini inilah pendapatan secara totalnya dan jam tayangnya ternyata dengan 5 juta penayangan cukuplah dengan pendapatan yang segini dengan tetap menjalankan hobi dan berbagi kita bisa mendapatkan efeknya walaupun belum sebanyak seperti konten kreator yang lain hanya sekedar untuk share pengalaman dari hobi yang kita miliki oke sahabat tebat pada tahun 2022 tepatnya di 15 Januari membuat sebuah channel untuk tujuan mengupload keseharian admin di luar dari topik tentang internet dan jaringan yaitu Munir TV official atau MTVO ini ini tujuannya untuk mengupload keseharian saja oleh karena itu untuk berbagi tentang pengalaman di Munir TV bisa juga berbagi di sini sahabat hebat Januari 2022 pada tanggal 15 buat channel kemudian di atas tanggal 20 mengupload video pertama dan Februari Maret itu diajukan untuk dimonetisasi sudah memenuhi 3 bulan sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang setelah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kemudian 2 langkah verifikasi dan tidak ada teguran komunitas 4 tahapan ini dilewati Maret diusulkan kemudian pada bulan Mei mendapat penyampaian dari pihak youtube bahwa channel belum dimonetisasi dengan keterangan bahwa ada satu video yang mengambil cuplikan video dari lain tanpa mencantumkan identitas yang jelas ternyata ada satu video yang ada cuplikan video lain youtube menawarkan dua opsi yang pertama kita claim ulang yang kedua hapus video mengedit dan kita mengusulkan kembali sehingga admin memilih untuk menghapus video yang ada cuplikan ini kemudian menanti sampai satu bulan berikut yaitu pada bulan Mei diusulkan kembali setelah penghapusan ada pengurangan dari subscriber dan jam tayang yang cukup besar oleh karena itu admin berusaha lagi untuk memenuhi jam tayang dengan melakukan promosi di sosial media dan juga mengedit video-video sebelumnya yang tidak memenuhi syarat memperbaiki memasukkan back soundnya atau musiknya dan memperbaiki keseluruhan video dan mengusulkan kembali pada satu bulan berikut setelah tidak dimonetize yang menariknya adalah setelah diusulkan kembali hanya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam kurang lebih 8 jam sudah bisa diterima dan dimonetize karena admin sudah mempunyai adsense yang aktif pada channel yang pertama sehingga channel yang kedua ini hanya kita tautkan kita tidak perlu mendapatkan syarat untuk 10 dolar untuk pengiriman pin uangnya sudah tergabung atau danannya sudah tergabung dengan channel yang pertama jika channel yang pertama sudah lebih dari 100 dolar kita sudah tetap gajian tiap bulan walaupun channel kedua ini sangat kecil walaupun 100-200 ribu sudah bisa gajian karena terinklut dalam adsense dari channel yang pertama oke sahabat hebat itulah gambaran dari youtuber pemula admin tidak bermaksud untuk berlebih-lebihan akan tetapi men-share pengalaman dan menjadikan motivasi untuk sahabat semua sebagai youtuber pemula semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati